Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amba Ba'adu Telah terijabah oleh Allah SWT doa kita setahun yang lalu Sehingga kita pada bulan Ramadhan ini hadir bersama dengan kita semua Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mutaqin Salawat dan salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman Amin Setiap Ramadhan tiba Sudah berantentu umat Islam yang taat beragama Selalu menyambut Dengan sukacita Dengan berbagai persiapan secara lahiriah maupun batiniah Untuk memasuki Ramadhan pada tahun ini Umat Islam Meyakini sepenuhnya Di samping puasa sebagai ketaatan terhadap Seruan Allah SWT Juga puasa mengandung berbagai hikmah dan manfaat yang luar biasa Baik bagi kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat Mari kita bersama Menyimak Firman Allah SWT Ya ayuhal ladhina amanu Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum Laallakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atasmu berkuasa Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa Ayat ini Mengandung suatu pengukuhan Tentang ibadah puasa Sekaligus Memberikan dorongan untuk melaksanakan Di samping memberi Hiburan kepada orang-orang Yang melaksanakan ibadah puasa Apabila seorang muslim Percaya kepada Al-Quran Sebagai firman Allah SWT Maka segala isi kandungan Al-Quran Senantiasa untuk ditaati Segala isi Al-Quran adalah Berisi perintah Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 tersebut di atas Yang pasti Untuk ditaati Oleh karena itu Tidak ada alasan bagi Seseorang muslim untuk Tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan Kalau iman seseorang kurang Kalau iman seseorang lemah Maka sulit baginya untuk Mematuhi perintah-perintah Allah Keimanannya itulah yang menolongnya Sehingga ia mampu melaksanakan puasa Seperti diperintahkan Allah Makan, minum, dan hubungan suami istri Merupakan lapangan utama Merupakan larangan utama puasa Dalam waktu tertentu Yang merupakan keperluan pokok Makhluk hidup Termasuk manusia kita ini Sehingga semua orang Berjuang Untuk terpenuhi kebutuhan itu Namun tidak pernah Bisa untuk terpenuhi Seluruhnya Sesuai dengan apa yang dikehendakinya Kenyatanya menunjukkan Baik manusia maupun Makhluk hidup lainnya Tidak selamanya dapat menunaikan Makanan, minuman, dan pasangan hidup Untuk memuaskan keperluannya Maka bagi manusia Sebagai makhluk Allah Yang paling sempurna Dianugerahkan hidayah akal Dan agama Untuk menghadapi Segala macam keperluan Dan dorongan yang tidak mudah Untuk dipenuhinya Dengan puasalah Seorang muslim akan Terlatih Untuk menghadapi Keadaan tersebut Kemuslimin rahimahumullah Dengan melaksanakan ibadah puasa Keimanan Keimanan seseorang Dan mungkar Dan mungkar Oleh karena itu pada hakikatnya Puasa merupakan Proses penyucian jiwa Seseorang muslim Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sabdanya Menyampaikan Asya mujunnatun Asya mujunnatun Rasulullah Rasulullah menyatakan Puasa itu merupakan Benteng Maka setelah seorang Di antaramu berpuasa Jauhilah Berkata keji Dan Mencaci maki Seandainya Seandainya ada Yang mengajak Berkelahi Atau Memakinya Handalah Dia katakan Saya ini Sedang Berpuasa Hadis Riwayat Bukhari Dan Abu Daud Dengan mengucapkan kata Saya sedang berpuasa Berarti ia sadar Sebagai manusia yang baik Dan sopan Tidak pantas Bertengkar Dan berkelahi Ini berarti Membentengi dirinya Dari kejahatan Yang mungkin timbul Dari dirinya Dikala ada ransangan Dari luar Yang mengukitnya Dengan demikian Ibadah di bulan Ramadan Memang melahirkan Kesadaran-kesadaran baru Yang pada hakikatnya Memurnikan Jaki diri kita Sebagai makhluk Mulia Yaitu Manusia Yang mutaqin Komuslimin Rahman Sebulan penuh Kita berjuang Berperang Melakukan jihad Yang paling besar Yaitu melawan Musuh yang Paling Berbahaya Musuh yang Tidak Berbentuk Musuh dalam Diri kita sendiri Itulah Hawa Napsu Karena Hawa Napsu Senantiasa Ingin Menguasai Dan menjajah Manusia Sehingga Manusia Jatuh Kederajat Yang paling hina Bahkan Lebih hina Daripada Hewan Coba kita Perhatikan Allah Firman Aro'ayta Manit Takhaza Ilah Afa Anta Takuna Alayh Wakila Amtah Sabu Anak Saruhum Yasmahuna Awyakilun Inhum Illa Kal'an'ami Balhum Adallu Sabila Pernahkah Kamu melihat Orang yang Menjadikan Hawa Napsunya Sebagai Ilah Maka Apakah Kamu Dapat Menjadi Penolong Atas Mereka Atau Apakah Kamu Membaca Bahwa Mereka Itu Mendengar Atau Menggunakan Akalnya Mereka Itu Tidak Lain Hanyalah Seperti Binatang Ternak Bahkan Mereka Sesat Jalannya Dari Binatang Ternak Itu Hawa Napsu Dapat Menjadi Ilah Dan Ayat Di Atas Mengindikasikan Banyak Orang Yang Perilah Yang Mempertuhankan Hawa Napsunya Mereka Melakukan Segala Aktifitasnya Atas Dasar Pertimbangan Hawa Napsu Apabila Napsu Sebagai Ukuran Dan Penentu Benar Dan Salah Serta Baik Dan Buruknya Sesuatu Maka Akal Sehatnya Tidak Lagi Berfungsi Secara Wajar Dan oleh Karena Itulah Mereka Sama Bahkan Lebih Sesat Dari Hewan Sebagai Ilustrasi Untuk Menyegarkan Pemahaman Kita Tentang Apa Yang Maksud Allah Dalam Ayat Tersebut Marilah Kita Amati Beberapa Kenyataan Seperti Apa Yang Kita Lihat Dan Pernah Saksikan Satu Contoh Seekor Kambing Bagaimanapun Bodohnya Namun Tetap Mengenal Lawan Jenisnya Sehingga Tidak Akan Pernah Melakukan Hubungan Seksual Betina Dengan Betina Jantan Dengan Jantan Kita Melihat Seekor Indo Harimau Bagaimanapun Buasnya Harimau Menghargai Dan Memelihara Janin Yang Dikandungnya Meskipun Saat Melahirkan Kelak Tidak Akan Ada Makhluk Lain Yang Menolongnya Apalagi Seorang Dokter Dia Menyayangi Dan Menjaga Bayinya Dari Segala Ancaman Meskipun Harus Mempertaruhkan Jiwanya Belum Pernah Terbetik Berita Bahwa Seekor Kambing Atau Harimau Betina Mengugurkan Kandungannya Atau Mencampakkan Bayinya Jika Kita Perhatikan Seekor Anjing Pemburu Begitu Setia Pada Majikannya Sehingga Pelaksanaan Tugas Pemburuannya Dengan Baik Dan Menyerahkan Hasil Buruannya Kepada Sang Majikan Anjing Itu Tidak Memakan Hasil Buruannya Dan Tidak Memakan Bagian Yang Bukan Haknya Betapapun Binatang Tangkapan Itu Menggiurkan Seleranya Kita Bisa Bandingkan Dengan Manusia Yang Telah Memperilahkan Hawa Napsunya Bahkan Lebih Sesat Dari Binatang Binatang Itu Dalam Kaitan Hubungan Sesama Jenis Misalnya Meski Dampaknya Sangat Berbahaya Dan Menakutkan Semisal Penyakit AIDS Dengan Dalih Hak Asasi Manusia Manusia Hubungan Sesama Jenis Dikatakan Sebagai Suatu Yang Sah Dan Harus Dilegalkan Dengan Perhitungan Matematika Ala Maltus Yang Tidak Dapat Dibuktikan Kebenarannya Yang Kita Kenal Dan Family Painting Atau Di Indonesia Ini Kita Kenal Dengan Keluarga Berncana Yang Digalakkan Dengan Berbagai Macam Pendekatan Yang Bertujuan Dan Berujung Pada Lahirnya Satu Istilah Aneh Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki Disebabkan Hubungan Baik Hubungan Yang sah Ataupun Hubungan Tidak Sah Demikian Pula Halnya Dengan Contoh Contoh Yang Lain Seperti Anjing Pemburu Dia Tidak Akan Memakan Hasil Buruannya Karena Taatnya Karena Setianya Kepada Pimpinan Kepada Majikannya Dan Dia Tidak Akan Memakannya Padahal Binatang Buruannya Itu Adalah Yang Sangat Menggiurkan Tapi Kenapa Kita Manusia Yang Sudah Dilengkapi Dengan Akal Dan Pikiran Selalu Dan Banyak Yang Mempertuhankan Napsunya Dengan Korupsi Tambah Besar Jabatannya Tambah Besar Pula Yang Dikorupsi Justru Begitulah Jika Seseorang Sudah Sampai Menghambakan Diri Kepada Hawa Napsu Maka Dia Statusnya Turun Menjadi Hewan Bahkan Lebih Rendah Daripada Itu Binatang Buas Sebuas Buasnya Singa Tidak Pernah Ada Berita Kalau Dia Menggugurkan Bayinya Tapi Manusia Yang Dilengkapi Dengan Akal Dan Pikiran Tidak Menggunakan Akal Pikiran Yang Sehat Hampir Semua Rumah Sakit Melayani Aborsi Pengguguran Bayi Dengan Alasan Bayi Yang Tidak Diharapkan Atau Takut Diancam Dengan Kemiskinan Maka Disitulah Peranan Dari Sebulan Sebulan Penuh Kita Digembleng Sebulan Penuh Kita Diasah Sebulan Penuh Kita Dibina Untuk Menyadarkan Kembali Kepada Diri Kita Agar Kita Menjadi Manusia Sebagai Manusia Layaknya Maka Rasulullah pun Diutus Kedunia Ini adalah Untuk Memanusiakan Manusia Jika Dibandingkan Di era Globalisasi Di era Demokrasi Di era Modern Sekarang Ini Pada Zaman Jahidiah Di jamannya Fir'aun Setiap Anak Yang Laki Lahir Dibunuh Karena Takut Terancam Raja Fir'aun Atas Kedudukannya Ketika Sebelum Islam Ketika Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Setiap Anak Yang Lahir Perempuan Ditanam Hidup Hidup Karena Takut Bangsa Arab Tidak Tahu Mukanya Dimana Jika Melahirkan Anak Perempuan Sangat Hina Sehingga Anak Perempuan Dibunuh Itu Zaman Pra-Islam Lalu Sekarang ini Zaman Apa Tidak Hanya Anak Bayi Laki-laki Tetapi Perempuan Pun Dibunuh Sungguh Kejahatan Manusia Yang Melampui Batas Sehingga Teganya Melakukan Melakukan Hal-Hal Yang Tidak Dapat Dibenarkan Oleh Agama Untuk itulah Satu Bulan Puasa Ini Kita Untuk Dilatih Tidak Makan Tidak Minum Bahkan Tidak Boleh Berhubungan Suami Istri Dalam Waktu-waktu Yang Ditentukan Itu Semuanya Untuk Menundukkan Hati Tidak Ada Orang Yang Tidak Butuh Makan Tidak Ada Orang Yang Tidak Butuh Untuk Menyalurkan Libidonya Tetapi Dengan Cara-Cara Yang Telah Ditentukan Dengan Agama Dan Hidayah Akal Itulah Yang Membedakan Mana Yang Buruk Dan Mana Yang Baik Mana Yang Sesungguhnya Dituntut Dan Mana Sesungguhnya Yang Harus Kita Tinggalkan Sehingga Dengan Pengamalan Bulan Ramadhan Sebulan Penuh Itu Diharapkan Kita Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Muttaqin Jiwa Jiwa Yang Tenang Hati Hati Yang Tunduk Sehingga Allah Subhanahu Ata'ala Kan Memanggil Kita Ya Ayyatuhan Napsul Mutma'innah Irja'i Ila Rabbik Radiyatam Mardiyah Fadkuli Fi Ibadih Wadkuli Jannati Hai Jiwa Yang Tenang Kembalilah Kepada Rabbmu Dengan Hati Yang Puas Lagi Diredoinya Maka Masuklah Ke Dalam Jamaah Hamba Hambaku Dan Masuklah Ke Dalam Syurgaku Sehingga Dengan Demikian Kita Harapkan Bahwa Dengan Ibadah Puasa Yang Yang Kita Laksanakan Secara Baik Dan Sempurna Pada Siang Maupun Malamnya Tidak Ada Yang Terlewatkan Dalam Rangkah Kita Untuk Bertakarruf Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ibadah Ramadhan Kita Tahun Ini Mendapatkan Ridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Kita Menjadi Hamba Hamba Allah Itulah Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Ridha Wal Inayah Wallahu Muafiq Wa Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh